Kembali lagi di channel youtube saya Tonton video ini dari awal sampai akhir Agar kalian bisa paham seutuhnya Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan Sehat walafiat terhindar Dari covid-19 Di masa pandemi ini Tetap patuhi protokol kesehatan Pakai masker saat keluar rumah Rajin mencuci tangan dengan sabun Serta jaga jarak atau social distancing Alangkah baiknya Sebelum kita memulai pembelajaran Adilah sejenak kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Sini akan saya sampaikan Peta konsep untuk Pembelajaran prakarya Dan kewirausahaan kelas 11 Ada perencanaan usaha kerajinan Dari bahan limbah bangun data Ya, dapat dilihat disini Ada kerajinan bahan limbah Ada ide dan peluang usaha Sumber daya yang dibutuhkan Kemudian administrasi dan pemasaran Serta penyusunan rencana usaha Ini dia peta konsepnya Ya, kita masuk ke pengertian ide dan peluang usaha Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data Apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Gambar ini merupakan salah satu jenis limbah Yang sangat banyak dihasilkan manusia Indonesia termasuk negara penghasil limbah terbanyak di dunia Limbah akan mencemari lingkungan Jika kita tidak mendaur kembali limbah tersebut menjadi barang yang bernilai ekonomis Nah, hal yang paling awal dalam sebuah perencanaan usaha adalah melakukan eksplorasi mengenai ide-ide usaha apa saja yang dapat kita lakukan Tentunya dengan memperhatikan daya dukung yang kita miliki Seperti modal, ketersediaan bahan baku, kondisi daerah usaha, atau tenaga kerja yang dibutuhkan Pengertian kerajinan limbah Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan Atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan Nah, limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang dimensinya dua Yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun tidak beraturan Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik Kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar Yang pertama, kerajinan dari limbah kulit jagung Nah, kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan Bahkan dianggap sampah, sehingga biasanya dibuang Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan Kerajinan dari limbah kulit jagung ini sangat unik dan menarik Dapat lihat gambarnya di sini Kemudian, yang kedua, kerajinan dari limbah daun pelapa pisang Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelapa pisang kering adalah sampah yang tidak berguna Bahkan, terkadang daun pelapa pisang kering hanya dibakar begitu saja Karena dianggap sampah yang mengotori lahan kebun Namun, daun pelapa pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah Dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi Kerajinan tangan dari daun pelapa pisang Sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning Hingga daun yang berwarna coklat dan benar-benar kering Kerajinan dari limbah plastik Nah, apakah di lingkungan kalian banyak sampah plastik yang menumpuk? Ya, kalau banyak, kalian bingung untuk memanfaatnya Kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut kita manfaatkan untuk karya kerajinan Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik Seperti tas, dompet, kapor meja, dan tempat tisu Ataupun lainnya Berikutnya, kerajinan dari limbah kertas Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air Namun, jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan Kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat Pelindung anti air seperti melamin atau politur Dapat pula dengan dilapisi plastik Nah, limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik Seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin Berikutnya, kerajinan dari kain perca Kebutuhan sandang manusia yang berupa pakaian Merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit Atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca Nah, limbah kain perca dapat dibuat Sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik Bahkan, busana itu sendiri dapat dihasilkan Dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan Ya, bagi sebagian orang Juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik Sekarang sudah semakin banyak orang melirik produk kerajinan berbahan kain perca Karena selain murah, juga desainnya unik Berikutnya, kerajinan dari limbah kardus Kardus bekas terkadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan Sehingga mengganggu pemandangan Dan kadang dibuang begitu saja di tempat sampah Saat ini, banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita Itu dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari Menggunakan kardus sebagai pembungkusnya Bagi seorang yang berjiwa wira usaha Maka alangkah lebih bagus Bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik Dan juga memiliki nilai seni yang tinggi Berikutnya, kerajinan dari limbah sisi ikan Nah, sisi ikan pada umumnya hanya dibuang Karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat Ternyata, sisi ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan Pada umumnya, untuk kerajinan aksesoris Setiap ikan menghasilkan sisi yang berbeda ukuran dan ketebalannya Sisi ikan kakap sering digunakan sebagai produk kerajinan Karena sisinya lebih terlihat kokoh Tebal dan besar dibanding sisi ikan emas atau mujair Nah, limbah sisi ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama Pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, bros, dan gelang Hasilnya terlihat unik, artistik, dan menarik Berikutnya, kerajinan dari pecahan keramik Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik Atau hiasan yang lainnya Biasanya, mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak Abstrak atau background dari suatu gambar Atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik Ya, ada pun contoh hasil limbah berbentuk bangun datar Yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan Jika dilihat dari kondisi wilayahnya Antara lain, yang pertama daerah pesisir Atau pantai atau laut Nah, limbahnya biasanya itu berbentuk sisi ikan Daun pandan, daun kelapa, dan lainnya Kalau yang kedua daerah pegunungan Ya, pada umumnya itu limbahnya Biasanya daun kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras Seperti salak, kulit, pete, dan lainnya Kemudian dari daerah pertanian Biasanya limbah yang dihasilkan Yaitu seperti gerami, padi, kulit jagung, batang, daun singkong, kulit bawang, dan lainnya Berikutnya ada daerah perkotaan Nah, daerah perkotaan limbah yang dihasilkan Biasanya seperti kertas, kardus, kemudian serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mica, dan banyak lagi lainnya Ide dan peluang usaha Limbah terkumpul dan menumpuk di sekitar kita setiap hari Mulai dari yang sifatnya organik dan non-organik Salah satu penyumbang limbah terbesar adalah kertas yang sudah tidak terpakai Kertas koran menjadi salah satu limbah kertas rumah tangga yang mendominasi Koran bekas yang sudah lewat dari tanggalnya Sering ditelantarkan begitu saja oleh pemiliknya Ya, sebagian digunakan pemungkus makanan Pemungkus paket dan beberapa hal lainnya Yang nantinya akan berakhir juga di tempat sampah Ya, sebagai generasi muda sudah sewajarnya Kita peduli terhadap lingkungan Lingkungan inilah yang akan menjadi penentu masa depan Para generasi selanjutnya Yuk, wujudkan kepedulian yang bisa kita lakukan untuk lingkungan Salah satunya dengan mendaur ulang Limbah kertas menjadi lebih bermanfaat Berawal dari ide kreatif dan unik Proses daur ulang tidak hanya dapat menambah nilai manfaat Dan keindahan barang yang dihasilkan Tetapi dapat meningkatkan nilai ekonominya Dan membantu perekonomian masyarakat sekitar Produk kreatif berawal dari ide yang kreatif Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan produk kreatif Yang pertama, ide dalam pembuatan produk kerajinan Yang diminati konsumen Yang kedua, ide dalam pembuatan produk kerajinan Yang dapat memenangkan persaingan Yang ketiga, ide dalam pembuatan dan pendaya gunaan Sumber-sumber produk kerajinan Yang keempat, ide yang dapat mencegah keposanan konsumen Di dalam penggunaan produk kerajinan Ide dapat diubah menjadi peluang usaha Peluang usaha adalah suatu ide yang menarik Atau usulan usaha yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil Bagi investor atau yang mengambil risiko Peluang usaha digambarkan oleh persyaratan Dan mengarah ke penyediaan suatu usaha produk Yang dibuat atau ditambahkan nilainya Untuk keperluan pembeli Suatu peluang usaha yang baik Mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut Satu, permintaan yang nyata Merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi Atau mensyaratkan pelanggan Yang mempunyai kemampuan untuk membeli Dan bisa memilih Yang kedua, pengembalian investasi Itu memberikan hasil dalam jangka waktu yang cepat dan tepat waktu Yang ketiga, kompetitif Dapat mengimbangi sudut pandang pelanggan Dengan produk yang tersedia Empat, mencapai tujuan Memenuhi tujuan dan aspirasi Dari orang atau organisasi yang mengambil resiko Lima, ketersediaan sumber daya dan keterampilan Terjangkau oleh pengusaha dari segi sumber daya Kompetensi dan persyaratan hukum Ya, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat Di sini saya ada latihan Bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi Ya, alangkah baiknya Sebelum kita akhiri pembelajaran Kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing Demikian yang dapat saya sampaikan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati